Informasi selanjutnya datang dari DPC PDI Perjuangan Kota Solo yang sempat kedatangan sejumlah polisi di kantor DPC PDIP Solo. Seperti inilah dokumentasi foto milik kader DPC PDI Perjuangan Kota Solo yang menunjukkan sejumlah polisi berada di depan kantor DPC PDI Perjuangan di Purwosari, Laweyan, Solo, Jawa Tengah pada Rabu Siang. Foto-foto ini kemudian dikirimkan salah satu kader itu ke Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiyatmo. Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiyatmo, kedatangan sejumlah polisi di kantor DPC PDIP Solo sama sekali tak wajar. Pasalnya, kala itu tidak ada acara di kantor DPC PDIP Solo yang butuh pengamanan. Terlebih, kantor itu baru saja diresmikan dan belum ada aktivitas apapun. Rudiyatmo pun menilai hal itu sebagai bentuk intimidasi terhadap partainya di Solo. Rudiyatmo meminta untuk semua aparat mulai dari TNI Polri dan juga ASN untuk tetap netral pada pemilu 2024 mendatang. Kalau DPC di patroleni polisi. Nah, hal ini menurut saya, ini hal yang tidak wajar. Karena apapun yang dilakukan oleh aparat tur negara, termasuk TNI, Polri, ASN, Kalau tidak ada kegiatan, kalau tidak ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang tidak wajar. Itu bentuk atau membuat opini, masyarakat menilai bahwa ada intervensi dari aparat tur negara. TNI, Polri, dan ASN ya bertindak netral. Sementara itu, Polresta Solo, Jawa Tengah mengklarifikasi tudingan DPC-PDI Perjuangan Kota Solo soal aktivitas polisi di kantor DPC-PDIP. Kapolresta Solo, Kombes Iwan Saktiadi menegaskan, yang anggotanya lakukan di kantor DPC-PDIP Solo adalah kegiatan rutin patroli operasi mantap berata dan bukanlah upaya intimidasi. Menurutnya, patroli operasi mantap berata ini merupakan bagian dari operasi pengamanan dalam rangka pemilu 2024. Ia pun menunjukkan kegiatan serupa yang juga dilakukan di kantor partai politik lainnya. Jika beliau yang menyatakan merasa ada intervensi, saat ini sampai dengan detik ini, saya tidak memahami intervensi seperti apa. Karena sekali lagi saya jelaskan, kehadiran polisi adalah untuk berpatroli dan tidak ada kontak antara polisi dengan siapapun di lokasi tersebut. Artinya, kehadiran anggota kami, Polri, memastikan bahwa situasi sekitarnya, situasi kantor tersebut dalam keadaan aman. Tidak ada intervensi apapun, apalagi arahan-arahan tertutup tidak ada. Terima kasih telah menonton!